Setelah sempat dihentikan kurang lebih 3 tahun saat pandemi COVID-19 lalu, kejuaraan futsal Student Cup kembali digeber di halaman SMK Bina Bandua Banjarmasin, Senin sore. Sudah kedelapan kalinya digelar kejuaraan futsal ini diikuti 19 tim tingkat SMP se-Banjarmasin Timur. Laga puncak sendiri mempertemukan SMP Negeri 23 Banjarmasin bersuah SMP Negeri 26 Banjarmasin. Kedua tim terlihat tampil menyerang sejak awal pertandingan. Hujan yang menggulir lokasi permainan pun tak menyerutkan semangat mereka untuk meraih gelar juara pertama. Tanggungnya strategi kedua tim membuat permainan berakhir dengan skor 0-0 sehingga dilanjutkan aduh finalti. SMP Negeri 23 keluar sebagai juara pertama setelah dua kali menggecoh pergerakan keeper lawan. Lawannya bagus lah, cukup kesulitan gak tadi? Buan piani dari SMP mana nih? SMP 23 hinggit. SMP Negeri 23 Petandingan ini dari awal sampai akhir nih apa pengalaman gubuk? Kenapa? Sebelumnya ada pernah kalah atau berdapat? Baru tahun ini juara gitu kan? Deng, melihat dengan kompetisi futsal yang digelar Bina Banuani cukup bagus kalau bagaimana? Alhamdulillah ini sudah kebiori futsal yang ke-8 jadi secara turut-turut yang tahun kemarin itu kena COVID jadi dua tahun kita tidak melaksanakan. Jadi ini untuk promosi SMP Bina Banuani Banyermasin dalam siswa tahun 2004-2025. Alhamdulillah untuk yang ini kena kesempatannya sangat menempat sekali waktunya. Sangat menempat, jadi yang kami undang hanya sekitar SMP Bina Banuani saja. Alhamdulillah terkumpul 19 tim. Pihak sekolah pun berharap dapat kembali menggelar kejuaraan serupa tahun depan dengan peserta yang lebih banyak lagi.